Hai teman-teman, aku Selte, bagian dari Antibody, tugasku untuk menindungi manusia dari virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Hari ini sangat cerah, aku mau jalan-jalan ah, la 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 la. Hei kamu, Selte, jangan senang dulu, aku mau masuk ke tubuh manusia dan membuangnya sangat sakit. Coba saja, aku akan melindungi tubuh manusia. Tindakan apa yang akan kamu lakukan, Selte, untuk melawanku? Mari kita lihat siapa yang akan menang, aku virus yang sangat kuat. Teman-teman, untuk melawan tuan covid virus yang kuat, aku bimu bantuannya. Yuk, lakukan beberapa hal sederhana ini untuk membantuku supaya tuan covid virus tidak masuk ke tubuh kita. Yang pertama, mari lakukan cuci tangan. Teman-teman, yang pertama, mari kita lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan ini harus sering kita lakukan ya. Sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi, setelah menyentuh barang-barang, setelah kita keluar rumah, setelah kita menyentuh kotoran atau kotoran hewan. Yuk, kita lihat kakaknya memperagakan cara cuci tangan yang benar. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, mari kita bantu dengan pakai masker. Kita harus memakai masker selagi keluar rumah dan memakainya dengan cara yang benar, teman-teman. Yuk, kita lihat kakaknya meragakan cara pakai masker yang benar. Ada dua macam masker ya, teman-teman. Masker skuba dan masker kain. Yang boleh kita gunakan adalah masker kain dan masker medis. Kita lihat kakaknya meragakan cara memakai masker. Ini cara pakai masker yang salah ya, teman-teman. Karena hidungnya tidak tertutupi dengan sempurna. Ini juga salah ya, teman-teman. Karena bukan menutupi mulut dan hidung, melainkan menutupi mata. Nah, ini baru cara pakai masker yang benar. Menutupi hidung dan mulut secara keseluruhan. Yuk, kita sudah aman dari virus corona. Nah, ini membantu kita untuk terlindung dari droplet yang mengandung virus-virus corona. Yang ketiga, mari kita lakukan social distancing. Jaga jarak tidak bergumun dan berkumpul dengan banyak orang. Yuk, kita lihat contoh social distancing. Itu dia, teman-teman. Tiga hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga masuknya virus corona. Yuk, kita ulang. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Yang kedua, kita pakai masker dengan cara yang benar. Yang ketiga, social distancing. Yuk, kita lakukan tiga hal ini. Mulai dari sekarang. Kalau begitu, aku mau pergi ajak. Bye-bye, Mr. T. Yeay!